Pemirsa Ketua Dewan Kehormatan, Amin Rais, membeberkan kronologi kebohongan Ratna Sarumpahit kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan kemarin. Dan ikut keterangan Amin Rais dalam program spesial report kemarin. Seputar kenal Ratna Sarumpahit ke apa, kemudian bagaimana pandangan saya mengenai Ratna Sarumpahit, kemudian dia menjadi tim resmi pemenangan Kuala Adil Makmur Prabowo Sentol dan Salahuddin Uno gitu, bagaimana pendapat Bapak dan lain-lain. Saya sampaikan apa adanya, dia seorang toh perempuan yang terkemuka, yang rekodnya itu selalu memilai yang miskin, yang terlantar dan lain-lain. Dalam citra yang seragus ya, sampai tanggal 2 ya, ketika di Ketanegara Pak Prabowo sedang ingin memberikan press conference, itu juga kita masih percaya sama sekali kepada Ratna Sarumpahit. Nah seperti Halilintar di siang bolong, paginya diatakan seakan press conference bahwa setelah berbohong. Waduh, jadi kita dibohongi, kita dikadalin barangkali istilah anak sekarang ya. Jadi ini betul-betul shocking ya, tetapi ya, saya pikir mau diputar kayak apapun ya, oleh orang yang mau menggerang ini tidak bisa ya, karena dia sudah jelas bohong, mengaku gitu, dan kemudian mau diapakan lagi gitu. Jadi saya pikir, mereka ingin membesarkan masalah, kemudian untuk mengkait-kaitkan yang terlalu jauh, insya Allah akan gagal ya. Juru saya mbak mengimbau, ya saya mengimbau, mengapa kita tidak, apa namanya, move on ya. Kita ini sekarang menghadapi keadaan lebih, ya. Jadi kalau kita cuma nyarumpahit terus, apa kita nggak rugi. Setiap hari kan tergerus hanya karena sarumpahit ya, padahal ini masalah, ya sudah kita lebih tahu lah bahwa kita mengalami soal-soal ekonomi yang makin berat.